misalnya untuk memberikan ilustrasi penjumlahan, Anda ingin memiliki gambar Apple Apple Anda cari di Google kemudian cari Google Image Anda akan mendapatkan banyak gambar Apple misalnya Apple ini nah, selanjutnya untuk mendapatkan gambar ini Anda bisa copy dan paste ada beberapa cara cara yang pertama, Anda download gambar ini, klik kanan misalnya, kemudian save image save ke file, kemudian diload, dimasukkan ke paint.net tetapi cara seperti ini cukup lama jadi membuat kita jadi malas untuk mencari-cari gambar ada cara yang lain yang lebih mudah, yaitu menggunakan screen capture yang namanya cropper di sini saya sudah install sebelumnya dan di video sebelumnya Anda juga sudah belajar bagaimana cara menginstal cropper contohnya di komputer saya saya punya instalasi cropper seperti ini kemudian jika saya klik dia akan muncul di muncul di icon tray ini gambarnya plus jadi setiap kali kita akan mengaktifkan ingin menampilkan area cropper kita tinggal klik icon ini ya ketika Anda klik akan muncul area cropper ini ya berwarna biru yang Anda bisa geser-geser untuk menentukan daerah yang akan di copy namun jika misalnya Anda kehilangan area ini tidak tahu ada di mana mungkin tersambunyi atau mungkin hilang meskipun Anda sudah klik Anda bisa klik kanan icon ini kemudian pilih reset form maka dia akan muncul di sini oke sekarang kita akan gunakan si cropper ini untuk meng copy gambar apple ini oke di sini saya posisikan si cropper sehingga tepat memenuhi si apple kemudian saya klik dua kali daerah tengahnya ini double click oke kemudian saya kembali ke halaman blackboard tadi di sini kemudian saya pastikan saya di layer 4 di mana saya menempatkan teks dan gambar kemudian ctrl v yes muncul di sini misalnya kita mau satu apple ditambah dengan dua apple misalnya di sini kita buat teks penjumlahan plus plus sorry teks plus sama dengan berapa nah ya jadi di sini tampak sekali dengan mudah Anda bisa menambahkan teks menambahkan gambar yang baru saja Anda copy dari video yang lain dari browser kemudian Anda paste di duplikat beberapa kali dan Anda tambahkan teks dan seterusnya sehingga menampilkan informasi ilustrasi yang Anda butuhkan sehingga memudahkan bagi murid untuk memahami misalnya tentang penjumlahan ada beberapa hal yang penting dari si cropper ini ketika pertama kali Anda gunakan Anda harus mengatur ketika Anda meng-copy sebuah area apakah di-copy ke file di-kirim ke email atau di-copy ke clipboard caranya Anda harus meng-click kanan di area si clip clipper ini kemudian di-output Anda tentukan apakah mau darikan ke printer bng jpeg berbagai macam quality atau format bmp nah disini Anda pilih saja untuk clipboard jadi setiap kali Anda meng-copy akan dimasukkan ke clipboard double-click masuk ke keyboard dan selanjutnya Anda akan dengan mudah untuk meng-control v atau mem-paste dari gambar itu ke manapun disini Anda lihat sendiri betapa mudahnya kita mendapatkan gambar dari berbagai sumber yang kita inginkan kemudian memasukkan ke materi yang kita siapkan dengan kemudahan ini akan membuat Anda menjadi semakin termotivasi untuk mengumpulkan bahan bahkan sambil melakukan presentasi seperti yang saya lakukan sekarang ini kita juga bisa mengumpulkan bahan-bahan yang lain mengambil bahan meng-copy mem-paste secara langsung sambil kita melakukan presentasi dan semua ini bisa dilakukan dengan sangat-sangat mudah jauh lebih mudah dibandingkan dengan Anda harus mendownload gambar ini menyimpan ke harddisk kemudian menampilkan lagi menggunakan insert image dan seterusnya ini sangat mudah oke jadi Anda sudah sampai di sini Anda sudah belajar bagaimana menggunakan campaign.net menambahkan text memasukkan gambar dan seterusnya dengan yang mudah saya kira langkah selanjutnya adalah menyiapkan game studio sehingga Anda siap untuk melakukan rekaman video Anda yang terakhir tentang game studio kita jalankan misalnya di sini dari instalasi komputer saya adalah game studio begitu di klik nanti akan muncul window kecil semacam ini di window kecil ini kita bisa lihat berbagai macam tampilan ini detailnya sehingga kita bisa tahu berapa waktu yang sudah lewat nah di sini yang Anda harus perhatikan adalah berapa waktu yang sudah lewat jangan sampai ini melebihi 600 detik karena 600 detik itu sama dengan 10 menit untuk presentasi ini saya buat maksimal 600 detik jika 600 detik sudah selesai saya kemudian stop kemudian memulai lagi melakukan rekaman yang baru jadi untuk presentasi ini saya sampai harus melakukan stop atau saving 4 kali tapi tidak apa-apa tapi memungkinkan kita untuk mengupload file-file yang maksimal 10 menit ke youtube dengan mudah tanpa kita harus memotong-motong lagi menggunakan software yang lain jadi di sini pertama kali ketika Anda menggunakan game studio yang perlu di set adalah region area-nya fixed region area ini bisa kita set full screen secara keseluruhan layar nanti akan terpakai atau region kalau region itu Anda bisa tentukan menggunakan pilihan selection dari kiri atas sampai ke kanan bawah tetapi karena kita sudah pasti ukurannya seperti saya terangkan sebelumnya kita menggunakan fixed region di sini Anda bisa lihat ukuran yang saya pakai untuk rekaman adalah 1024 lebarnya dan 720 tingginya ini memungkinkan saya untuk mendapatkan video asli yang berukuran high definition ketika di upload ke youtube ini yang perlu di set kemudian option berikutnya yang perlu diatur adalah ini pastikan Anda mendapatkan suara dari mikrofon jadi ketika Anda merekam Anda langsung berbicara melalui mikrofon dan suara akan langsung dimasukkan bersama dengan gambar yang sedang direkam ini setting kedua yang pertama tadi area setting kedua adalah ini dari mikrofon audio dari mikrofon di sini praktis saya tidak melakukan apa-apa barangkali dari sini saja pastikan Anda mendapatkan input yang bagus mikrofon mungkin sesuai dengan kondisi instalasi laptop Anda berikutnya cukup video option video option ini adalah setting yang ketiga di video sebelumnya Anda sudah belajar bagaimana menginstal game studio kodex setelah Anda install maka di pilihan video option akan ada tambahan game studio lossless kodex secara default barangkali setting Anda adalah microsoft video 1 tapi saya sarankan seperti juga si pembuat game studio menyarankan Anda bisa menggunakan kodex yang dibuat oleh game studio katanya hasilnya lebih bagus kita bisa take for granted atau mungkin kalau Anda suka eksperimen Anda bisa coba-coba dengan berbagai kodex yang ada sekarang sudah lebih dari 600 detik saya selesaikan sampai di sini video tentang persiapan untuk melakukan rekaman di seri berikutnya di video berikutnya nanti saya akan jelaskan bagaimana Anda mulai melakukan rekaman kemudian melakukan pause kemudian menyimpan sehingga siap videonya di upload ke youtube oke saya cukupkan sampai sekian untuk seri video yang ketiga ini sampai bertemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih